hai 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 jumpa lagi kita di dalam channel saya Juana Jeleni Oke hari ini saya nak masak kaki babi sup campur dengan terung asam ya ataupun ketimbang cakap ini terung ibadah sama je lah eh nanti saya masak campur dengan ni bahasa gunakan bawang putih ini saya gunakan dua biji memang saya tak cincang tak buang dia punya kulit sebab nanti saya akan masukkan dia terus ya dan halia ni saya cincang sedikit saja tepung tumbuk sedikit saja ok yang paling simple saya masak saya masak ni tanpa minyak eh vitamin sup sahaja tak perlu kita nak goreng goreng ya ok jangan lupa saksikan video sini sampai habis ya kepada yang belum follow saya jangan lupa tekan tombol subscribe tekan lonceng sekali like comment and share ya ok tanpa melengahkan masa sebelum kita mula masak ok kita hidupkan api ni ni periuk ni saya memang sudah isi air terlebih dahulu ok kita masukkan kaki babi tadi kita masukkan sahaja ya kita masukkan babi semuanya ok dan juga masukkan babi putih kita masukkan macam ni sahaja dan juga halia sekali dan kita akan biarkan sampai melidih nanti terung asam ni kita akan masukkan kemudian ya saya nak ambil pelutup dulu untuk kita tutup ni dan tunggu sampai melidih ok sementara saya tunggu kaki babi sup ni tadi melidih saya nak masak kucuk manis dulu ya ni dia kucuk manis saya nak masak campur dengan telur ayam saya gunakan bawang putih sahaja buat ulas bawang putih dan ikan bilis ya masukkan bawang putih kita tumis ikan bilis terlebih dahulu ya masukkan bawang putih 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 saya lebih suka kalau masak untuk manis ni campur dengan bawang putih masukkan 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 bawang putih Terima kasih kerana menonton! 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 sebab apa kita kena buang buih tu orang boleh komen dekat bawah ya, kita tahu kenapa kita kena buang buih-buih kita tunggu lagi biarkan sampai nasar saya nak tambahkan kicap masin ni dah kicap masin jalin untuk kita tambahkan lagi dia punya warna supaya tak pucat sedikit je lah, tapi banyak kalau masak baku teh lagi saya tak tahu kaki babi ni hari tu saya sudah masak baku teh ni saya masak dia campur dengan terung asam rasa dia pun sedap juga ni cara kalau saya dekat kampung sana kita tunggu sampai masak wah sedap punya bau je kan kita tutup balik ni anak saya ni nak minta dukung ke bagi ok semua nampaknya saya punya sud kaki babi sudah masak ya kita tengok tadi terung asam ni sudah lembut tu dia dia punya kuliah tu kita badamkan hampir nanti kita saya nak masuk ke dalam mangkuk jadi hasilnya kaki babi sup campur dengan terung asa well done dah siap ya setak bau dia ok mulai saja kali ini saya sudah kelaparan nak tengok ni tak sabar nak makan nak rasa dia korang boleh share komen, like and subscribe channel saya jualan-jualan ini ok sampai kita berjumpa lagi di episod masak-masak simple-simple sahaja dari channel saya walaupun simple rasa dia memang sedap ok bye-bye mami dah dibutuh ayam